Selamat menikmati Pemusik kita, Laose Lopan Terus, Laose Lopan Iya, nah singers kita, Laose Sucai Laose Sucai dan Laose Santi Iya, nah adik-adik sudah duduk dengan baik belum? Kita mau mulai ibadah kita Duduk yang baik dan sopan Dan siapkan hati Mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan Kita mulai dengan saat teduh Saat teduh dimulai Selesai Adik-adik Senang gak bisa ibadah walaupun dari rumah ya Walaupun ibadah online tetap harus semangat Sekarang kita mau memuji Tuhan Kita katakan Bapakku baik Sungguh baik Bapak kita Bapakku baik Bapakku baik Setiap hari Setiap hari Engkau baik Terima kasih Bapakku Katakan sekali lagi Bapakku baik Bapakku baik 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 Setiap hari Baik 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 Terima kasih Bapakku Terima kasih Bapakku Terima kasih Bapakku Kita berdoa Bapak di sorga Bapak yang baik Bapak yang maha kuasa Yang senantiasa menyertai kami semua Terima kasih Tuhan Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami Engkau menyertai setiap kami Walaupun kondisi pandemi COVID Kami berserah kepadamu Bapak Engkau yang selalu menjadi sumber kekuatan kami Saat ini kami mau mulai ibadah superkit Kami berdoa agar setiap kami dipersiapkan dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sekali lagi kita naikkan pujian ini Bapakku baik Katakan Bapak kita baik Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa agar Assalamuala agar 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 ag Kakak, siapa punya? Wah ada yang punya satu adik, ada yang punya satu kakak, ada juga yang punya banyak adik dan banyak kakak. Tapi walaupun tidak punya adik dan tidak punya kakak, di rumah ada siapa lagi? Ada orang tua kita, papa dan mama kita, dan ada kakek dan nenek kita ya, kalau yang tinggal bareng kakek dan neneknya. Sayang gak adik-adik sama mereka semua? Sayang ya, soalnya kalau tidak ada mereka di rumah hanya adik sendiri, hanya adik-adik sendiri loh. Nah kesepian kan, kita bersyukur Tuhan memberikan kita keluarga. Jadi kita harus sayang kepada keluarga, karena Tuhan Yesus sendiri sayang pada semuanya. Sayang pada papa, mama, adik, kakak dan teman-teman kita semuanya. Kita naikkan pujian, Yesus sayang semua. Sambil tepuk tangan ya adik-adik di rumah, boleh bangkit berdiri adik-adik di rumah. Kita peragakan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa aja? Sayang papa, sayang mama, sayang raka, sayang adik, sayang kamu, dan sayang, sayang semua. Intro. Sekali lagi kita naikkan pujian ini ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang, sayang semua. Oke, nah adik-adik kita juga harus saling sayang dengan teman-teman yang lain, bukan hanya anggota keluarga kita saja. Nah disini adik-adik pada punya teman kan? Nah, walaupun saat ini kita belum bisa kumpul main sama teman-teman kita. Tapi ingat kita bisa bawa teman kita di dalam doa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk sayang kepada semua orang ya. Kita naikkan pujian rukun, cinta satu sama lain. Tuhan Yesus mengajarkan kepada semua orang ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada semua orang ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada semua orang ya. sekali lagi ya Tuhan rendah hati setara matama itulah maunya Tuhan tunjukkan saksikan Tuhan minta buktinya tunjukkan saksikan Tuhan minta buktinya oke adik-adik sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita kita mau mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita kita mau dibentuk oleh firman Tuhan kita naikkan pujian tabur firmanmu padaku tabur firmanmu padaku pimpin aku pimpin aku di jalanmu bentuk aku bentuk aku menurutmu agar aku senangkanmu bentuk aku menurutmu bentuk aku menurutmu menurutmu agar aku agar aku senangkanmu bentuk adik-adik kita mau dibentuk oleh Tuhan melalui firman Tuhan katakan sekali lagi tabur firmanmu padaku tabur firmanmu padaku pimpin aku pimpin aku di jalanmu bentuk aku menurutmu bentuk aku menurutmu agar aku senangkanmu agar aku senangkanmu agar aku agar aku senangkanmu nah adik-adik sebelum kita dengerin firman Tuhan lo se mau ajak adik-adik yang ada di rumah kita mau berdoa terlebih dahulu ya yuk kita lipat tangan kita kita tutup mata kita kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih kami sudah boleh bernyanyi untuk Tuhan kami boleh bersuka cita sekalipun masih dalam kondisi ibadah online Tuhan biarlah engkau yang tetap terus menolong setiap kami agar kami boleh tetap semangat untuk datang beribadah dan kami boleh tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan biarlah cerita firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang besar dan kami mau taat terhadap setiap perintah Tuhan melalui firman Tuhan terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin adik-adik Lohse mau tanya pernah gak adik-adik diejek sama teman-teman baik yang di sekolah ataupun yang ada di lingkungan rumah pasti pernah ya Lohse juga waktu seumuran adik-adik juga pernah tuh diejek nah waktu diejek enak gak? gak enak ya rasanya kesel pengen marah ya rasanya sakit hatinya ya apalagi kalau misalnya orang tua kita yang menyakiti hati kita misalnya orang tua kita bilang kamu kok kurang pintar waduh rasanya sedih ya padahal kita mungkin sudah berusaha belajar baik-baik kita sudah benar-benar berusaha supaya dapat nilai yang terbaik eh tapi malah dikatai oleh orang tua kita nah sebelum Lohse cerita Lohse mau ajak adik-adik untuk lihat satu video ya anak ini juga mengalami satu hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya nanti kita lihat apa sih yang terjadi sama anak di dalam video itu yuk kita saksikan sama-sama ya dan akhirnya ya 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 Sampai jumpa. 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 Adik-adik, tadi sudah lihat videonya ya. Apa sih yang terjadi sama anak perempuan itu? Nah kalau kita lihat, ternyata dia juga mengalami yang namanya kesedihan. Ya bahkan dikatakan hatinya itu hancur ya atau broken heart. Nah apa sih yang terjadi sama dia, yang pertama tadi kalau kita perhatikan di video itu, dia sedang menggambar. Dia menggambar bentuk apa? Bentuk hati. Waktu dia gambar bentuk hati, wah mungkin dia berpikir, wah aku mau kasih lihat teman-temanku yang di sekolah ya. Mereka juga sedang menggambar ya, mereka juga sedang menggambar, eh mungkin dia berharap dipuji, dia berharap ya teman-temannya menyukai gambarnya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah temannya malah mengejek hasil dari gambarnya dia. Kita lihat ya, waktu temannya ejek, eh apa yang terjadi? Di tangannya retak, ya ada retakan di tangannya. Lalu dia sedih, dia pergi dari sekolahnya, dia jalan. Nah waktu dia jalan, dia lihat ada sebuah toko hadiah. Dia pikir, wah mungkin dengan saya pergi ke sana, hati saya akan menjadi lebih baik. Ya kesedihan saya akan berkurang. Nah waktu dia pergi, dia lihat di depan pintu, eh ada hadiah yang sangat menarik di depan mata dia. Belum juga dia sentuh hadiahnya, apa yang terjadi? Tapi dia diomelin sama si penjual hadiah itu ya, si bapak-bapak yang tua tadi itu ya. Dia diusir, disuruh pergi. Wah bagaimana perasaannya? Tadi kita juga lihat ya, retakannya bertambah di wajahnya, di mukanya. Ya itu menandakan satu lagi hati yang tersakiti. Dia merasa hancur sekali lagi, bukan hanya temannya ternyata yang mengejek dia. Tapi ada juga si penjual kado yang juga tidak menyukai keberadaan dia di toko itu. Akhirnya dia pilih pulang ke rumahnya. Waktu dia pulang ke rumahnya, dia berharap orang tuanya bisa menghibur hatinya yang terluka. Dia berharap orang tuanya akan menyenangi gambar yang dia sudah gambar. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang tuanya sibuk ya, mamanya sibuk telepon. Papanya juga sibuk. Akhirnya itu menambah luka di hatinya. Sampai akhirnya dia pilih untuk pergi keluar dari rumahnya ya. Dia pergi, dia jalan, dia temukan satu kursi, disitu dia duduk. Nah waktu dia duduk, apa yang terjadi? Dia hanya bisa terdiam. Dia merenungi, kenapa ya? Kok kayaknya tidak ada orang yang mengasihi saya? Kenapa ya? Kok kayaknya orang-orang itu membenci saya? Nah adik-adik, kalau kita ingat cerita tentang Yusuf minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Nah minggu lalu, cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf diperlakukan oleh kakak-kakaknya. Nah ada yang masih ingat nggak? Apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya terhadap si Yusuf? Nah yang pertama, mereka merencanakan hal yang jahat. Mereka berpikir, oh kalau tidak ada si Yusuf, pasti papanya itu akan menyayangi mereka. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Kan tadinya mereka mau bunuh si Yusuf. Supaya si Yusuf itu tidak ada lagi di dunia ini. Tapi datang kakaknya yang pertama, yang bernama Ruben. Kakaknya kasih tahu, jangan-jangan dibunuh ya. Daripada dibunuh dimasukin kemana? Ke sumur. Biar si Yusuf nggak bisa keluar. Akhirnya kakak-kakaknya yang lain masukin dia ke dalam sumur. Dengan harapan dia nggak bisa lagi keluar dari sumur itu. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Kakak-kakaknya yang tidak mengasihi Yusuf? Nggak ya. Bukan hanya dibuang ke dalam sumur. Tapi Yusuf akhirnya dijual kepada orang yang mau pergi ke Mesir. Dijadikan sebagai budak. Nah budak itu apa sih? Budak itu kalau zaman kita sekarang itu seperti pembantu. Tapi bedanya kalau pembantu sekarang kan dibayar kalau kerja. Terus dia hanya tugasnya bersihin rumah. Jagain kita. Tapi kalau zaman dulu budak itu kalau sudah dibeli oleh tuannya. Nah tuannya itu berhak untuk menyiksa dia. Untuk suruh dia ini dan itu. Dan dia sama sekali tidak dibayar. Ya kalau dia pas budaknya itu melakukan kesalahan. Lalu tuannya nggak mau kasih dia makan. Nah tuannya berhak memberikan dia. Tidak memberikan dia makanan. Adik-adik. Mungkin melalui cerita Yusuf minggu lalu kita juga mikir. Wah berarti si Yusuf sama ya. Sama seperti anak perempuan di dalam video tadi. Dia juga merasa tidak dikasihi. Dia merasa dibenci oleh saudara-saudaranya. Adik-adik lo seh mau kasih tahu ya. Waktu kita mengalami kesedihan seperti anak perempuan tadi. Dan cerita Yusuf minggu lalu. Waktu kita merasa kok kayaknya nggak ada yang sayang sama saya ya. Kok kayaknya nggak ada yang peduli sama saya ya. Nah lo seh mau kasih kabar gembira buat adik-adik yang ada di rumah. Lo seh mau bilang jangan sedih ya. Jangan marah. Jangan dendam. Jangan balas. Mereka yang mungkin tidak mengasihi kita. Atau mereka yang sudah membenci dan mengejek kita. Tapi yang mau kita lakukan adalah belajar untuk mengasihi mereka. Nah kembali lagi ke video tadi nih. Waktu anak itu lagi duduk diam. Dia sedang merenung kesedihannya. Siapa yang datang? Ada seorang pria. Dia datang dia kasih hadiah buat si anak perempuan tadi. Nah waktu dibuka hadiahnya apa? Hadiahnya adalah sebuah hati. Ya hati ini menggambarkan sebuah kasih yang Tuhan berikan kepada si anak perempuan ini. Nah di dalam video tadi si laki-laki tadi itu memang digambarkan sebagai Tuhan Yesus. Tapi kalau di dalam kenyataannya kita nggak pernah tahu Tuhan Yesus itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat video terus dibilang itu Tuhan Yesus. Kita nggak boleh langsung percaya itu Tuhan Yesus itu seperti itu ya. Tapi di video itu digambarkan bahwa laki-laki yang memberikan kado dan berisi hati itu adalah Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang datang. Ya Tuhan yang menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam tubuhnya si anak perempuan tadi. Sehingga anak perempuan tadi waktu dia sudah mengalami kesembuhan, dia sudah tidak lagi merasakan kesedihan, hatinya sudah disembuhkan oleh Tuhan, dia pergi ke rumahnya. Ya dia lihat ternyata orang tuanya juga punya retakan yang sama seperti yang pernah dia alami. Akhirnya dia peluk orang tuanya. Waktu dia peluk apa yang terjadi orang tuanya juga menjadi bahagia, jadi senang. Ya orang tuanya juga sembuh karena kasih yang dia sudah dapatkan dia bagikan kepada orang tuanya. Bukan hanya kepada orang tuanya tapi dia juga pergi kepada siapa? Ke si penjual toko tadi yang sudah ngusir dia, yang sudah marahin dia. Ya dia peluk juga sama dan terjadi hal yang sama. Yang terakhir ya mungkin dia merasa ragu, aduh berat ya mau pergi ke temannya yang sudah mengejek dia dan membuat hati dia sedih untuk pertama kali. Tapi dia tetap pergi ya karena dia berpikir dia sudah disembuhkan oleh Tuhan, dia sudah dapat kasih dari Tuhan, dia pergi ke temannya, dia peluk si temannya itu. Nah adik-adik kita mau terus percaya kepada Tuhan Yesus ya, di saat kita mengalami kesedihan, di saat hati kita terluka, di saat kita diejek oleh orang, di saat kita merasa gak ada yang sayang sama saya. Lu usah kasih tahu masih ada satu pribadi ya yang benar-benar ada bersama-sama dengan kita. Dia gak akan nyakitin kita, dia juga gak akan membenci kita apalagi sampai meninggalkan kita. Tapi apa yang dia lakukan? Dia akan datang kepada kita, dia akan memeluk kita, dia akan mengasihi kita, bahkan dia menyembuhkan luka sakit yang ada di hati kita. Nah pertanyaannya adik-adik mau gak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Di saat kita mengalami sedih dan juga kita mengalami sakit hati, kita merasa tidak ada yang sayang sama kita, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan tolong saya supaya saya tidak benci sama orang itu, supaya saya belajar mengasihi dia, supaya saya belajar punya kasih yang sama seperti kasih yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Kita mau berdoa juga kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan hati saya yang terluka, supaya saya bisa belajar mengampuni. Loh sepercaya adik-adik super kids adalah adik-adik yang pintar, yang mau terus belajar firman Tuhan. Loh semaau sebelum kita tutup di dalam doa, kita mau hafalin ayat hafalan terlebih dahulu. Yuk yang punya alkitab di rumah, boleh buka alkitabnya dari Masmur pasal 147 ayatnya yang ketiga. Masmur pasal yang ke-147 ayatnya yang ketiga. Kalau sudah menemukannya, kita mau baca bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sekali lagi, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ayatnya pendek ya, kita bisa hafal, kita bisa ingat-ingat. Kalau saya disakiti orang, kalau saya merasa tidak disenangi oleh orang, saya tidak boleh balas mereka. Saya tidak boleh benci mereka, tapi saya mau belajar untuk mengasihi karena saya percaya Tuhan akan sembuhkan luka yang ada di hati saya. Nah penasaran dengan ceritanya si Yusuf? Apa sih yang terjadi dengan Yusuf? Kan dia sudah disakiti juga tuh. Nanti kita lihat di minggu berikutnya, kira-kira apa yang terjadi sama si Yusuf setelah dia dijual oleh kakak-kakaknya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau melalui Tuhan lah kami boleh belajar untuk mengampuni dan mengasihi orang-orang yang sudah melukai hati kami. Dan kami percaya luka-luka di hati itu, kesedihan kami juga boleh Tuhan yang sembuhkan. Dan kami mau mengingat bahwa di dalam kehidupan kami pasti ada yang namanya kesedihan, pasti ada yang namanya hati yang terluka. Tapi biarlah itu semua boleh kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami boleh semakin percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah kami dengar, kami sudah memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami mau menutup ibadah kami biar Tuhan juga yang memberkati setiap kami. Tuhan yang menolong teman-teman kami yang lain pun, mereka boleh tetap setia untuk mengikuti ibadah. Kami berdoa untuk keadaan kota Singkawang dan juga negara Indonesia, biar Tuhan yang terus memulihkannya agar setiap orang-orang yang ada boleh sadar terhadap protokol kesehatan. Pemerintah kami pun boleh diberikan hikmat oleh Tuhan di dalam menangani setiap kasus COVID yang ada. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah sekian ibadah kita hari ini. Loh seberharap anak-anak tetap semangat untuk ikut ibadah. Kalau bisa ya kasih tahu teman-teman yang lain. Eh di gereja kita ada ibadah loh. Kita ajak mereka untuk ikut ibadah secara online di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan, kemanapun kita pergi tetap pakai masker dan cuci tangan. Oke Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Bye-bye.